Kita balik seputar Banuraya malam dengan informasi pertama pemirsa seorang siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Cianjur diduga menjadi korban kekerasan teman sekelasnya yang terjadi usai penutupan MPLS. Namun berisnya pihak sekolah diduga malah membiarkan kejadian tersebut. Hingga saat ini kondisi korban harus menjalani perawatan di rumah sakit. Terima kasih. Terjadi ketika korban berinisial AD selesai mengikuti acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tiba-tiba korban langsung dihampiri oleh pelaku yang masih teman sekelasnya. Pelaku diduga langsung melakukan tindakan kekerasan dengan cara beberapa kali memukul bagian belakang pinggang korban sampai akhirnya korban tersungkur. Menurut orang tua korban, aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku diduga dipicu api cemburu. Mengingat saat melakukan kekerasan, pelaku sambil mengatakan dendam terhadap korban. Orang tua korban juga sangat menyayangkan terhadap pihak sekolah karena saat kejadian dugaan tindak kekerasan tersebut sempat disaksikan oleh sejumlah guru dan siswa-siswi yang lainnya. Namun pihak sekolah seolah membiarkan dugaan kekerasan yang terjadi saat itu. Bahkan orang tua korban meminta kepada pihak sekolah agar memfasilitasi pihak pelaku untuk bertanggung jawab mengingat kondisi korban mengalami luka memar di bagian pinggang. Selain itu korban juga merasa trauma atas terjadinya kekerasan tersebut. Orang tua korban juga mengaku sempat meminta ke pihak sekolah dan polsek terdekat untuk memfasilitasi agar pihak pelaku bertanggung jawab. Namun saat itu belum ada titik temunya, hingga pihaknya akan membawa kasus ini kerana hukum jika pihak pelaku tidak bertanggung jawab. Tidak ada titik temunya, hari Jumatnya pagi saya datang ke sekolah, saya minta konfirmasi. Terus juga saya panggil keluarga pelaku, siswa-siswa tersebut. Intinya waktu itu tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan, malah saling menempar dari pihak pelaku-pelaku ini kejadiannya katanya di masa sekolah. Sedangkan sekolah juga tidak ada apa, cuma minta maaf saja, kurang lebih memperhatikan rasanya, kurang itu saja. Sementara itu pihak di Sdikpora Kabupaten Cianjur belum bisa memberikan keterangan resmi adanya kejadian kasus dugaan kekerasan di SMPN 1 sindang barang tersebut. Mengingat pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan kondisi fisik yang diduga menjadi korbannya. Jika kasus tersebut betul terjadi, maka pihaknya akan menyesuaikan kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun siswa untuk diberikan sanksi. Dan tidak terjadi hal serupa di setiap sekolah manapun juga. Kita menurunkan dua tim ya, yang pertama ke RSUD Sayang yang dipimpin oleh Kasih Kesiswaan, dia berkoordinasi dengan UPP dari BKBN yang menanggi masalah politik. Saya sendiri dengan Pak Ipan turun ke sini, artinya kita ingin mencari mengeksplorasi hal-hal yang memang menjadi dugaan tersebut. Terima kasih.